Usaha menjual es kelapa muda ternyata cukup menguntungkan, pasalnya minuman yang menyegarkan dan juga sehat ini banyak dicari saat cuaca sedang panas, seperti yang diguliti oleh Girin, warga Amula Rahayu. Sudah memulai usaha jualan es kelapa muda selama 2 tahun lebih, di jalan Amula Rahayu, RT01 Kecamatan Lembu Lingga Selatan 2, Girin, kini sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Dengan harga jual Rp 2.000 untuk es kelapa muda biasa dan Rp 10.000 untuk es kelapa muda manis dengan campuran gula merah dan susu, Girin mampu menjual paling sedikit 50 butir kelapa dalam satu hari. Pria usia 41 tahun ini mengatakan, biasanya pelanggan es kelapa miliknya bertambah pada bulan puasa dan musim kemarau. Tak hanya dari sekitar rumah, pelanggan datang dari berbagai daerah seperti Megasakti dan daerah lainnya. Girin mengaku kesulitan mendapatkan buah kelapa jika musim hujan, karena batang kelapa basah dan menjadi licin untuk dinaiki. Sehingga dirinya kekurangan kelapa muda untuk memenuhi pesanan pelanggan. Dalam usaha ini Pak, ada tidak kendalanya Pak? Kendalanya kalau hari hujan, susah manjatnya licin batangnya. Dan juga kadang itu jalannya licin, tapi tidak bisa manjat, nyari dogan itu kendalanya. Kalau harapan sendiri Pak, untuk usahanya Pak, apa sih Pak? Harapannya supaya maju, supaya pembeli banyak, untuk nambah modal. Ini modalnya belum ada, ini om lah itu tidak bisa nganu. Tidak bisa ngembangkan lah ya? Tidak bisa ngembangkan. Kalau modalnya banyak, tambah banyak. Eko Pramana Putra, Silampari TV